Dan ini diajak kewanaku, Zawen! Selamat malam, boleh kartini! Muter mic, muter mic cuman gue takut jatoh. Udah, pras teguh, pras teguh. Ini pras teguh ini kalo dijadiin judul sinetron ini bisa. Judulnya kembalinya anak yang hilang. Udah, pras, pras lu udah close mic masuk lagi. Repotin aja lu. Harusnya udah tiga besar jadi empat besar lagi. Repotin. Beran, sebelum callback ya. Sebelum callback, malam sebelum callback itu pras teguh nelfon gue. Dia minta sharing materi. Katanya, Win, gue ntar callback enaknya bahas apa ya? Gue bilang aja, lu ntar bahas aja kalo lu pernah gak naik kelas dua kali. Ya, tunjukin sama orang kalo sebenernya gak naik kelas itu bukan kebodohan. Tapi sekolahnya aja yang gak bisa menghargai bakat seorang anak. Gue bilang kayak gitu. Udah lama-lama ngebahas pas callback, gak dibawa. Coba dibawa. Gak akan ada dia disini. Susah-susah gue bikin biar dia gak masuk. Tapi sepanjang perjalanan suci empat, tangisan yang paling besar ketika close mic itu pada saat dodit close mic. Dan yang nangis bukan dodit, tapi pras teguh. Dan nangis itu. Harusnya gue close mic dit bukan dodit. Padahal dalam hatinya, alhamdulillah gue gak close mic dit. Mampus lo dit. Mampus lo dit. Terus pas lagi callback itu kan kita berempat nih duduk di bangku ini nih. Berlima, kita duduk di bangku ini. Terus dia bilang gini, Dodit, besok lo close mic. Terus gue standing applause. Enggak gak. Dia bilang kayak gitu. Dan ternyata bener, dodit close mic. Waduh udah direncanain, udah direncanain ya. Makanya fansnya dodit ajar aja, ajar. Ajar. Enggak, enggak, pras-pras bercanda gue pras. Gitu pras, gue bercanda. Biasa lu padang bengkok. Enggak, 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 enggak. Gue, gue tesahabatan sama si pras itu gue sering sekamar. Pras jangan marah, pras ya. Pras jangan marah. Lu mah marah sih. Lu mah apa? Basar anak callback. Gue bingung, gue bingung sama kompas. Gue bingung sama kompas. Pras tuh gue di satu kelompokin sama si David Nurbianto giliran gue. Sampai kombodoh jalan. Ini anak datang dari timur ke barat cari kitab suci. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehari ini keluarga gue datang. Keluarga gue ini, wah gue datang. Bawa-bawa apa itu? Bawa poster. Apaan bup poster tulisan kecil kayak gitu gak kelihatan, Wak. Nih, Wak gue nih. Wak gue. Kakaknya, bapak gue. Wak. Nah, gue tau nih kenapa bawa poster nonton kesini. Pengen masuk TV kan? Pengen masuk TV. Ketauan. Tapi gue pengen ngegombalin Wak gue nih. Wak. Bapak kamu kakek aku ya? Sistem energi. Ana dan ngegombalin Wak. Gostokka. Karena beneranur, gue lah lelaku muti. Isika dasar, anak SMA pintar kimia, mahasiswa pintar dialektika. Kalau semua orang tua beranggapan seperti itu, terus bidang-bidang lain siapa yang mau ngisi? Siapa yang mau ngisi? Ya diisi sama anak yang dulunya dianggap bodoh di sekolah yang bahkan gak naik kelas dua kali, pras teguh. Bidang lain mau diisi sama siapa? Anak pinggiran, anak betawi pinggiran yang dulunya tukang ojek. Yang kalau ngomong apa-apa nyai, apa-apa nyai. Bidang lain mau diisi sama siapa? Sama anak pesisir timur yang datang ke Malang buat belajar dan ketika datang ke Jakarta masuk hotel ngeliat air langsung teriak. Eh Zawin, Zawin, sumber air sedekat. Kan? Dan bidang lain mau diisi sama siapa? Bidang lain diisi sama anak pesantin yang dulunya hanya bisa dianggap, hanya bisa ngaji dan ceramah, padahal gak bisa dua-duanya. Terima kasih, gue Zawin. Gue ngeliatnya, lo asik banget buat gue, ini komplit banget, skillful, terlihat sangat berteknik tinggi gitu. Gak ada sesuatu yang harus gue kritisi, buat gue sih keren abis. Thank you Zawin. Iya Zawin, aku setuju sama Radit, ada kematangan. Kalau dulu-dulu kita yang lalu-lalu selalu kalau yang namanya riffing itu cenderung ngatain ya. Ngatain. Kalau ini sekarang gak rapi bener keren banget kayak gitu. Pakai skill banget ya, aku setuju banget tadi. Kelihatan banget kalian ini, maaf kalau mungkin kelebihan, tapi kelihatan orang-orang yang berpendidikan kayak gitu. Gimana ngeriffing tuh gak sekedar main kata-kataan gitu ya, kayak gitu. Keren banget. Bahkan tadi aku sempat bolak-balik ngeliat aku yang bingung gitu. Dia masuk ke hobi gak? Jadi dia masuk ke hobi, ternyata kamu sempat masuk ke hobi dan kamu tutup dengan baik banget. Terima kasih, Om. Terima kasih. Komborgas. Tuh, liat tuh. Tuh, liat tuh.